Profil Niko Al-Hakim Profil Niko Al-Hakim, suami Rahel Fenya digugat cerai, kerjanya mengejutkan. Rahel Fenya gugat cerai Niko Al-Hakim pada Rabu, tanggal 20 Januari 2021 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebelumnya, Rahel beberapa kali menunjukkan bahwa rumah tangganya tengah bermasalah sedangkan Niko memilih untuk bungkang. Kisah cinta Rahel dan Niko ini selalu mencuri perhatian publik sejak menjalin hubungan pada 2014. Sebelum menjalankan sidang mediasi, pria yang akrab di Sapa Okun ini juga sempat memajarkan doa di Instagram. Penasaran dengan sosok suami Rahel Fenya, Niko Al-Hakim. Niko Al-Hakim bekerja sebagai musisi dan enggan disebut sebagai celebgram. Hal itu terlihat dari video Instagram at Okun TPH yang mengatakan dirinya hanyalah seorang bassist. Suami Rahel Fenya ini juga kerap memamerkan momen tengah bermain bass. Di akhir tahun 2019, ia mengatakan pertama kali manggung di Bogor dan Bekasi bersama bandnya yang bernama Leon Music. Selain mendapatkan kundi-kundi dari bermutik, Niko juga menjalani berbagai bisnis. Dia memiliki bisnis makanan yakni sate tai can goreng yang telah memiliki beberapa cabang. Bisnis makanan itu telah berdiri sejak tahun 2016 lalu dan makin sukses dengan berbagai menu baru. Niko juga mencoba peruntungan dengan bisnis clothing line. Salah satu hal yang sering dilihat dari Niko Al-Hakim ialah hewan peliharaan yang tak lepas ia pamerkan. Bahkan, highlight Instagramnya pun penuh dengan foto kucing. Pria 26 tahun ini memiliki kucing berjenis serval yang ditaksir memiliki harga 200 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Menurutnya, kucing yang ia miliki tersebut tidak memerlukan perawatan yang rumit dan ia jarang memandikannya. Niko dan Rahel menikah pada tanggal 7 Januari tahun 2017 dan telah dikaruniai dua orang anak yakni Sabiru Ose Al-Hakim dan Aurorai Capa Al-Hakim. Sayangnya, rumah tangga mereka tak selalu berjalan mulus dan Niko sempat dikabarkan berselingkuh. Di awal tahun 2020, Mulan Russell membongkar bahwa Niko pernah berselingkuh dan bermalam di hotel dengan seorang wanita yang diduga bernama Lindsay Leslie Stewart. Mendengar hal ini, Rahel langsung mengatakan bahwa rumor tersebut hanyalah gosip belaka. Lindsay juga buka suara bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Niko. Terbaru, Niko Al-Hakim digugat cerai oleh Rahel V-nya. Sebelumnya, selebgram dengan 5 juta followers itu mencuri perhatian karena melepas hijabnya. Menurut Rahel, sang suami tidak masalah dengan penampilan terbarunya dan ingin dia bahagia. Permasalahan rumah tangga juga tidak pernah ia lontarkan dan Niko memilih untuk bungkam. Aku emang sekarang lagi di kondisi paling bawah kalau soal hubungan. Kondisi yang paling buruk lah. Tapi, aku gak mau orang-orang berspekulasi pernikahan aku itu selama ini buruk. Aku selalu merasa ini bakal lewat kopungkap Rahel V-nya pada Boy William. Sidang perceraian pun telah digelar pada Selasa, tanggal 2 Februari 2021 dengan agenda mediasi yang hanya dihadiri oleh Niko. Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjatuhalkan sidang kedua pada Selasa, tanggal 9 Februari 2021 terkait gugatan cerai Rahel V-nya untuk Niko Al-Hakim. Biodata dan profil Niko Al-Hakim. Nama lengkap Niko Al-Hakim. Nama panggilan Okin, lahir tanggal 27 Maret tahun 1994. Agama Islam, profesi, telegram, musisi, pengusaha. Pasangan, Rahel V-nya, menikah pada 2017. Instagram at Okin TVH